Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang rekan-rekan sekalian di kelas metode penelitian kualitatif Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data Yang mana untuk topik ini kita bagi menjadi dua pertemuan ya Pertemuan pertama pada minggu ini untuk membahas wawancara dan fokus group discussion Lalu pertemuan kedua adalah minggu depan Untuk membahas observasi dan dokumentasi Ini dibagi menjadi dua pertemuan karena memang materinya cukup banyak Dan saya harap dalam satu pertemuan ini bisa Rekan-rekan semua bisa memahaminya dengan baik Kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau mungkin kurang dipahami Silahkan saja untuk bertanya nanti akan saya dijawab Baik melalui grup maupun dari media-media yang lain Terima kasih Kita langsung masuk ke pembahasan ya Jadi disini untuk metodologi penelitian Baik itu kuantim maupun kuali Akan diterapkan masing-masing adalah kualitas penelitian Sejauh apa kualitas penelitian dari masing-masing penelitian tersebut Atau metode tersebut Nah dua hal ini Baik itu instrumen penelitian maupun pengumpulan data Ini menjadi dua tolak ukur sejauh mana Kualitas dari masing-masing penelitian Nah instrumen penelitian itu adalah berkaitan dengan Media atau alat yang kita gunakan Selama proses penelitian itu berlangsung Sedangkan untuk kualitas pengumpulan data adalah berkaitan dengan data-data yang kita dapatkan Atau data-data yang sudah kita kolek dari lapangan Baik itu kuantim maupun kuali Sejauh apa kualitas datanya itu memenuhi standar Atau memenuhi atau sesuai dengan informasi-informasi yang kita harapkan Tentunya nanti yang mewakili ya Mewakili dari kasusnya, fenomenanya Dan nanti dikaitkan juga dengan teori-teori yang berkaitan Oke Nah untuk kuantitatif disini Ada beberapa hal yang nantinya perlu kita uji ya Jadi ini saya mencoba membandingkan antara kuanti dengan kuali Nah untuk kuantitatif Nanti berkaitan dengan kualitas penelitiannya Maka dia akan melakukan pengujian Instrumen yang valid dan reliable Jika instrumen yang digunakan Baik itu yang berupa survei, tes, questionnaire Pedeman wawancara atau observasi Sudah dia lakukan dengan Sudah dia konstruksikan dengan baik Sudah dia buatkan blueprintnya Kemudian juga sudah diuji cobakan Dicoba menggunakan Kemudian hasil uji cobanya di Diuji Diuji tingkat validitas dan reliability Menggunakan software SPSS Maka nanti hasilnya akan terlihat Oh ini signifikan Ini tidak signifikan Setelah mendapatkan hasil signifikansinya sejauh apa Nanti akan melakukan pembaruan data Berdasarkan hasil uji tersebut Nah jika sudah memenuhi Maka bisa dikatakan Instrumen yang akan digunakan Itu valid dan reliable Dan hal ini bisa Mengarah kepada Bisa mengarahkan persepsi kita Bahwa penelitian yang dilakukan Dengan instrumen yang valid dan reliable Maka kualitasnya pun juga sudah sesuai Dengan standar yang diharapkan Lalu yang kedua adalah Berkaitan dengan ketepatan cara pengumpulan data Nah berkaitan dengan ketepatan cara pengumpulan data Adalah bagaimana kita menyesuaikan Misalnya dengan sampelnya Menyesuaikan dengan karakteristiknya Apakah sudah tepat atau belum Antara instrumen yang kita akan berikan Dengan sasaran dari subjek yang akan kita gali informasinya Nah jika sudah sesuai Antara instrumennya Lalu karakteristik subjeknya Lalu sampel dari populasi yang akan Dijadikan subjek Atau dijadikan case Maka hal ini bisa mengarah kepada Situ kesimpulan Kualitas penelitiannya pun juga sudah Memenuhi standar yang diharapkan Nah ini adalah untuk Quantitative Dari sisi instrumen dan dari sisi Pengumpulan data Lalu bagaimana dengan kualitatif Beberapa minggu yang lalu Saya sudah sering Menyampaikan Bahwa pada penelitian kualitatif Yang menjadi instrumen utama adalah Peneliti itu sendiri Lalu jika Yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri Bagaimana kita mengukur Tingkat validitas dan reliability Flexibilitasnya Layaknya kuantitatif Nah yang perlu kita pahami adalah Yang pertama Pada sisi kualitatif Keunikannya adalah Yang pertama kita diberikan Flexibilitas dalam berpikir Dikatakan fleksibel Artinya kita dianggap mampu Kita dianggap mampu untuk mengkonstruksikan Baik itu metode Baik itu cara Baik itu fenomena Baik itu teori Yang nantinya akan digunakan di lapangan Nah Dikatakan mampu Maka ada aspek-aspek yang perlu kita penuhi Yang pertama adalah Pemahaman metode penelitian kualitatif Sudah paham belum Dengan metode yang akan digunakan Misalnya Akan menggunakan metode Penelitian kualitatif Akan menggunakan jenis Pendekatan yang mana Apakah menggunakan Fenomenologi Ataukah menggunakan studi kasus Menggunakan etnografi Grounded teori Atau yang lain Kita harus paham Masing-masing jenis pendekatan Baik dengan kelemahan Kelebihan Dan juga kesesuaian Dengan fenomena yang akan kita kaji Lalu yang berikutnya Adalah penggunaan wawasan terhadap Bidang yang diteliti Kita akan meneliti tentang Resiliensi Misalnya Resiliensi pada anak-anak terlantar Kita harus paham Yang pertama Bukan dari resiliensinya Tapi kita harus lebih paham dulu Terhadap fenomena yang akan dikaji Misalnya kita masih belum ada gambaran Maka kita wajib untuk turun dulu ke lapangan Kita wajib untuk Mengetahui dulu situasi di lapangan Hingga nanti kita mendapatkan Suatu kesimpulan Oh Bisa mendapatkan fokus Ini adalah problem yang ada Di Di Apa Di fenomena anak terlantar Yang nantinya akan Ada kaitan dengan Resiliensi Penggunaan wawasan dalam bidang yang diteliti Ini juga penting Sehingga untuk 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 Apa ya Untuk memvalidasi wawasan kita Maka kita yang pertama harus Menyertakan Dan menguasai berbagai macam sumber Yang nantinya bisa mendukung kita Untuk melakukan penelitian yang Berkualitas tadi Lalu yang ketiga adalah Oh ini kok keisapan Kesiapan Mereka maaf Ini Tipe saya Ganti dulu Oke Kesiapan peneliti Untuk memasuki objek penelitian Nah kesiapan ini Dibagi menjadi dua Bisa secara akademik Maupun secara logistik Nah dikatakan Kesiapan secara akademik Bagaimana Berarti bekal Bekal yang akan kita bawa ke lapangan Dalam konteks nanti Saat memasuki lapangan Apa yang perlu pertama dilakukan Nah setelah Setelah tahu Apa yang akan dilakukan Lalu langkah-langkah Apa saja yang akan Dilaksanakan selama di lapangan Hingga nanti Datanya terkumpul Datanya kita olah Datanya kita analisa Datanya kita bahas Lalu datanya dapat disimpulkan Jadi kita harus memiliki Bekal akademik seperti itu Bukan hanya berkaitan dengan fenomena Tapi juga dengan bekal teori Lekan-rekan Dalam turun ke lapangan Saturun ke lapangan Apalagi dalam konteks kualitatif Akan lebih baik Jika memang Kita selain Memiliki pengetahuan Tentang fenomenanya Akan sangat lebih baik Jika kita juga Dibekali Dengan beberapa teori Yang Kita rasa Akan memiliki Hubungan Atau akan muncul Dalam fenomena ini Karena kita akan Bisa ya Bisa Setidaknya memprediksi Oh dalam situasi Seperti ini Ini kira-kira Hal apa Yang akan kita Temui di lapangan Misalnya dalam situasi Anak terlantar Hal apa Yang akan kita Temui di lapangan Yang Nantinya akan Membantu kita Mendapatkan pemahaman Yang utuh Tentang anak terlantar Tersebut Bisa jadi Memang prediksi kita Betul Bisa jadi salah Tapi Dengan kita ada Bekal teori Maka Prediksi salah Itu akan menjadi Lebih Lebih Tertangani Kita akan Lebih mudah Untuk Mencoba Menggali informasi Menggali Masalah Apalagi dengan Adanya bekal teori Karena kadang-kadang Kalau mungkin Kalau kita Tidak Tidak ada Bekal teori Maka Kita tidak bisa Kadang-kadang Kita tidak Tidak bisa Mendapatkan Suatu Insight Bahwa Ini adalah problem Yang mungkin Selama ini Belum disadari Oleh banyak orang Dan saya Menemukannya Itu adalah Bekal secara Akademik Nah sedang Secara logistik Seperti apa Logistik berkaitan Dengan akomodasi Misalnya Anak terlantarnya Ini lokasinya Ada di Kota sebelah Jadi rekan-rekan Harus menyiapkan juga Akomodasinya Seperti apa Lalu juga Mungkin Mungkin Pada beberapa Situasi Atau beberapa Pertemuan Di kedepan Di beberapa Pertemuan tertentu Bisa Bisa membawakan Beberapa Suvenir Bagi Respondennya Informannya Sehingga mereka Merasa Ada Terjilin Kedekatan Dengan Rekan-rekan sekalian Jadi tidak hanya Diajak Ngomong saja Tidak hanya Diajak Bergaul Dan menggali data Tidak Tapi juga Diberikan Penghargaan Atas Informasi Yang sudah Mereka berikan Kepada kita Kemudian Untuk Instrumen penelitian Jadi begini Dalam Kualitatif Instrumen utama Adalah Peneliti Dikatakan Instrumen utama Artinya Ada Instrumen Pendamping Atau ada Instrumen Tambahan Nah Pembagiannya Seperti ini Untuk Alurnya Sebelum Kita menemukan Masalah Dalam Fenomena Yang kita Temui Maka Kita Menjadi Instrumen utama Belum Membutuhkan Instrumen Tambahan Peneliti Menggunakan Segala Kemampuan Yang dimiliki Untuk Menilai Situasi Yang dihadapi Tapi Ini Belum Masuk Ke dalam Ranah Kita Harus Membuat Perdoman Wawancara Karena Kita Masih Mencoba Menilai Ini Masih Belum Masuk Ke Instrumen Tambahan Kita Masih Sebagai Instrumen Utama Melakukan Segala Sesuatu Yang kita Ketahui Untuk Menggali Data Awal Untuk Mencari Masalah Atau Problem Yang terjadi Di Fenomena Sudah Dapat Rumusan Masalahnya Ternyata Saya Sudah Dapat Masalahnya Dan Saya Akan Lebih Fokus Kepada Area A Kalau Kita Sudah Dapatkan Fokusnya Maka Di saat Itulah Kita Bisa Mengembangkan Yang namanya Instrumen Sederhana Atau Instrumen Tambahan Fungsinya Apa Kata Pak Oni Di Penelitian Kualitatif Peneliti Adalah Instrumen Utama Iya Tapi Karena Ada Kalimat Utama Artinya Kita Juga Ada Instrumen Tambahan Atau Pendamping Nah Fungsinya Apa Instrumen Pendamping Untuk Melengkapi Dan Membandingkan Data Untuk Lebih Jauh Lagi Membantu Kita Meminimalisir Timbulnya Subjektifitas Maupun Bias Serta Membuat Kita Memiliki Timeline Membuat Kita Memiliki Setidaknya Guidance Pedoman Tentang Penelitian Yang Kita Lakukan Instrumen Tambahan Ini Apa Saja Instrumen Pendamping Ini Apa Saja Disini Ada Empat Lima Kurang Lebih Ada Lima Yang Pertama Observasi Yang Kedua Awancara Yang Ketiga Fokus Discussion FGD Nanti Kita Seperti FGD Agar Lebih Mempermudah Dalam Proses Perkuliah Lalu Yang Keempat Dokumentasi Yang Kelima Triangulasi Khusus Untuk Triangulasi Ini Mungkin Akan Saya Jelaskan Di Pertemuan Kedua Saja Dalam Topik Ini Karena Triangulasi Ini Pada Akhirnya Adalah Untuk Mengakomodir Masing-masing Metode Tambahan Ini Mengerucut Kepada Satu Kesimpulan Yang Sama Atau Tidak Jadi Pada Hari Ini Kita Hanya Khusus Kepada Dua Instrumen Tambahan Ini Wawancara Dan FGD Oke Baik Kita Sekarang Langsung Masuk Kedalam Ranah Wawancara Wawancara Saya Rasa Rekan-rekan Semua Sudah Sudah Mempelajarinya Baik Itu Di Mata Kuliah DPO Atau Mungkin Di Mata Kuliah Umum Saya Rasa Sudah Pernah Ada Mata Kuliah Atau MK Wawancara Basicnya Sebenarnya Tidak Terlalu Berbeda Dengan MK Wawancara Kita Melakukan Penggalian Data Kepada Seseorang Menggali Informasi Dari Mereka Melalui Komunikasi Secara Verbal Baik Itu Melalui Komunikasi Baik Itu Secara Verbal Maupun Non Verbal Belum Tekst Wawancara Tapi Untuk Lebih Memperdalam Lagi Berkaitan Dengan Wawancara Ini Maka Akan Saya Refresment Lagi Ingetan Mengenai Metode Atau Teknik Ini Berkaitan Dengan Definisi Wawancara Berkaitan Perkaitan Antara Dua Individu Yang Mana Satu Individu Ingin Memperoleh Informasi Yang Disebut Sebagai Seorang Bawancara Untuk Tujuan Tertentu Dengan Individu Lain Yang Menjadi Sumber Informasi Yang Dikenal Dengan Responden Interaksi Dalam Bawancara Melibatkan Aspek Verbal Maupun Non Verbal Seperti Kita Terlibat Dalam Dialog Ada Komunikasi Dua Arah Antara Wawancara Dengan Responden Sedangkan Berkaitan Dengan Non Verbal Maka Bisa Berupa Tanda Tanda Yang Dimunculkan Dalam Bentuk Gerakan Yang Gerakan Itu Memberikan Informasi Penegasan Bahwa Dia Menyetujui Tidak Menyetujui Bingung Sedih Marah Dan Seterusnya Misalnya Dia Mengangguk Berarti Dia Setuju Dia Menggeleng Berarti Dia Tidak Setuju Tidak 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 Mengalami Dan Seterusnya Marah Mungkin Bisa Dilihat Dari Ekspresi Gestur Lalu Sedih Mungkin Juga Bisa Dilihat Dari Ekspresi Wajah Bahkan Mungkin Nanti Menataskan Air Mata Nah Itu adalah Informasi Nonverbal Yang bisa Kita Dapatkan Dari Proses Interaksi Dengan Para Responden Kemudian Wawancara Dilihat Sebagai Bentuk Percakapan Daripada Bentuk Pertanyaan Wawancara Membuat Pernyataan Untuk Merangkum Atau Memberikan Stimulasi Ini Ini berkaitan Dengan 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 Rumusan Masalah Dengan Salah Satu Elemen Dalam Kualitatif Yaitu Rumusan Masalah Minggu lalu Saya sudah Sampaikan Di Pertemuan Kita Bahwa Dalam Kualitatif Pertanyaan Yang digunakan Mayoritasnya Adalah Menggunakan Kalimat Tanya Bagaimana Atau Mengapa Menggunakan Kalimat Tanya Ini Sebenarnya Di satu Sisi Memberikan Kita Akses Untuk Mendapatkan Informasi Yang Banyak Informasi Yang Luas Mengenai Situasi Situasi Yang Dialami Oleh Responden Kita Wawancara Ini Nantinya Bisa Dikatakan Menjadi Wawancara Yang Mengalir Beda Dengan Dengan Wawancara Di Kuantitatif Di Kuantitatif Itu Juga Ada Wawancara Yang Nanti Menegaskan Atau Menjadi Instrumen Dalam Penelitian Tapi Tidak Seperti Yang Kuantitatif Itu Wawancaranya Yang Seperti Survei Atau Dia Sudah Ada Textbook Seperti Questionnaire Pertanyaannya Pun Juga Lebih Cenderung Kepada Pertanyaan Pertanyaan Tertutup Dan Terbatas Yang Mana Instrumen Wawancara Disana Mungkin Hanya Dijadikan Bagai Instrumen Pendamping Tidak Instrumen Tambahan Setelah Tes Setelah Survei Setelah Questionnaire Setelah Multiple Choice Dan Seterusnya Sedangkan Kalau disini Di Kualitatif Menjadi Instrumen Tambahan Yang Perannya Sangat Penting Untuk Membandingkan Dan Mendalami Data Lebih Lanjut Dari Sisi Responden Pemawancara Membuat Pernyataan Untuk Merangkum Atau Membuat Stimulasi Pernah Ada Suatu Pernyataan Bahwa Anak Jalanan Atau Anak Terlantar Itu Merupakan Anak Yang Atau Mungkin Golongan Orang-orang Yang Bermasalah Bagaimana Anda Menyikapi Pernyataan Itu Bentuk Dari Wawancara Yang Dia Mencoba Atau Mengarahkan Mengarahkan Situasi Wawancaranya Menjadi Lebih Lebih Kedalam Konteks Bentuk Percakapan Daripada Tanya-jawab Kalau tanya-jawab Itu Kesannya Kaku Kemampuan Seorang Wawancara Juga Diharapkan Disini Bisa Menjadi Lebih Luas Sehingga Informasinya Pun Juga Lebih Mengalir Oke Untuk Jenis-jenis Wawancara Disini Ada Tiga Ada Terstruktur Ada Semih Terstruktur Dan Ada Wawancara Bebas Atau Wawancara Yang Tidak Terstruktur Atau Unstructure Nah Untuk Jenis Wawancara Disini Ini akan Disesuaikan Dengan Jenis Panduan Dan Jumlah Responden Kalau Kita Berbicara Dalam Konteks Kualitatif Itu Dibutuhkan Dan Sangat Diwajibkan Untuk Membuat Panduan Atau Perdoman Wawancara Sehingga Nantinya Kita Tidak 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 Melebar Jadi Tetap Fokus Fokus Kepada Fenomena Atau Kepada Situasi Yang Kita Kaji Kedalamannya Nah Untuk Wawancara Sendiri Disini Ada Wawancara Terstruktur Semi Terstruktur Dan Bebas Nah Untuk Konteksnya Konteks Jumlah Responden Bisa Individual Bisa Juga Berkelompok Kalau Sudah Berkelompok Maka Nanti Dikatakan Atau Disebut Sebagai Suatu Fokus Group Discussion Atau FGD Kalau FGD Ini Kuantitatif Masih Belum Ada Masih Belum Pernah Digunakan Karena FGD Ini Lebih Cenderung Lebih Lebih Digunakan Dalam Konteks Kualitatif Kecuali Memang Kita Menggunakan Mixed Method Yang Menggabungkan Antara Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Terstruktur Semi Terstruktur Dan Bebas Seperti Apa Saya Rasa Tidak Perlu Saya Jelaskan Secara Men Detail Karena Rekan Sudah Memahami Perbedaan Ini Dari Mataku Sebelumnya Jadi Di Pertemuan Kali Ini Saya Akan Refresh Saja Untuk Jenis Jenis Soawancara Saya Akan Fokus Kedua Ini Kepada Dua Yang Kutub Terstruktur Dengan Yang Bebas Terstruktur Karena Kalau Misalnya Semi Terstruktur Berarti Kita Di Antara Keduanya Perbedaannya Apa Pada Terstruktur Maka Ada Panduan Wawancara Pertanyaan Dan Jawaban Bersifat Tertutup Bahwa Wawancara Menjaga Jarak Dan Tujuhnya Mencari Penjelasan Suatu Kena-mena Sedangkan Pada Wawancara Tidak Terstruktur Maka Tidak Ada Panduan Wawancara Pertanyaan Terbuka Jawaban Lebih Luas Dan Bervariasi Wawancara Tidak Menjaga Jarak Aduh 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 Pertanyaan Terbuka Jawabannya Lebih Luas Dan Lebih Bervariasi Karena Memang Tidak Ada Guidance Tidak Panduan Maka Yang Ditanyakannya Pun Adalah Apa Yang Dia Lihat Yang Dia Temui Pada Saat Itu Nah Pemawancara Tidak Menjaga Jarak Dan Tidak A priori Tidak A priori Maksudnya Saat Dia Kelapangan Dia Tidak Memiliki Asumsi Apapun Dia Pure Seperti Kalau Kita Analogikan Pake Kertas Tabula Rasa Yang Putih Dia Saat Turun Kelapangan Dia Pure Dia Tidak Tidak Apapun Dia Mencoba Untuk Mengisi Kertas Dengan Sehingga Tidak Menimbulkan Asumsi Tidak Menimbulkan Praduga Tidak Menimbulkan Dugaan Dugaan Yang Tidak Berdasar Jadi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Pengetahuan Tidak Ada Anggapan Tentang Fenomena Yang Tujuannya Untuk Mencari Pemahaman Suatu Fenomena Nah Ini Beda Antara Wajar Terstruktur Dengan Tidak Terstruktur Kalau Pada Konteks Kualitatif Menggunakan Yang Mana Pak Oni Kalau Kualitatif Memang Disarankan Ini Tergantung Kepada Kemampuan Masing-masing Instrumen Peneliti Yaitu Utamanya Peneliti Tapi Sejauh Ini Adalah Yang Paling Sering Menggunakan Wawancara Yang Memiliki Pedoman Pedoman Tapi Dia Menggunakan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sifatnya Tertutup Dan Terbuka Jadi Bisa Dikatakan Semi Terstruktur Atau Bahkan Mungkin Bisa Menggunakan Wawancara Yang Sifatnya Indep Indep Itu Mendalami Hasil Wawancara Dengan Dengan Berbagai Pertanyaan Yang Sifatnya Untuk Menggali Lebih Dalam Menggunakan Kelimatannya Bagaimana Dan Mengapa Sebenarnya Bebas Menggunakan Wawancara Terstruktur Semi Terstruktur Atau Tidak Terstruktur Sesuai Dengan Konteks Fenomena Yang Dihadapi Yang Jelas Adalah Dari Tekniknya Disini Teman-teman Bisa Menyesuaikan Dengan Fenomen Di Lapangan Ada Baiknya Nanti Sebelum Turun Kelapangan Memang Karena Kita Masih Dalam Konteks Akademisi Kita Masih Belajar Bukan Riset Yang Harus Turun Kelapangan Tapi Dalam Konteks Belajar Dan Tugas Akhir Maka Ada Baiknya Kita Belajarnya Menggunakan Perduaman Terlebih dahulu Jadi Kita Sudah Ada Gajan Kita Apa Yang Dilakukan Kelapangan Kita Tahu Pertanyaan Pertanyaan Apa Saja Yang Nantinya Akan Kita Berikan Sehingga Tidak Meluas Untuk Topik Atau Kajian Yang Akan Ditelah Melalui Penelitian Yang Dilakukan Kemudian Untuk Tujuannya Berbeda Kalau Yang Struktur Penjelasan Sifatnya Masih Hanya Ingin Mengetahui Secara Umum Ini Fenomen Apa Siapa Saja Yang Mengalami Terjadinya Bagaimana Apa Yang Dihadapi Dan Seterusnya Kalau Ketidak Astor Struktur Ini Lebih Mencari Pemahaman Lebih Mendalami Fenomena Itu Dalam Konteks Pemahaman Apa Dan Bagaimana Yang Terjadi Atau Apa Yang Dirasakan Oleh Masing-masing Individu Terlibat Di Fenomena Itu Apa Yang Sudah Mereka Atau Bagaimana Kehidupan Mereka Selama Menjalani Atau Fenomena Tersebut Dan Hal-hal Lain Yang Membantu Mereka Untuk Tetap Survive Bahkan Mungkin Hal-hal Apa Saja Yang Bisa Membuat Mereka Tidak Survive Di Dalam Menjalani Setiap Fenomena Yang Mereka Hadapi Selama Di Lapangan Wawancara Terstruktur Mendapatkan Penjelasan Tentang Suatu Fenomena Daftar Pertanyaan Untuk Kategori Jawabannya Telah Disiapkan Jadi Sudah Ada Daftar Pertanyaan Dan Kategori Jawaban Sudah Ada Kecepatan Wawancara Terkendali Jadi Memang Memang Jenderung Lebih Kaku Terstruktur Karena Kita Sudah Siapkan Draft Pederman Wawancaranya Kemudian Dari Draft Wawancara Ini Nantinya Akan Kita Sudah Sudah Bisa Memprediksi Kira-kira Nanti Ada Jawaban Apa Dari Draft Wawancara Ini Nanti Kita Mampu Mengukur Selama Selama Atau Mungkin Durasi Penelitian Ini Akan Memang Waktu Berapa Lama Tidak Ada Fleksibilitas Pertanyaan Atau Jawaban Ini Adalah Salah Satu Ciri Dari Wawancara Terstruktur Karena Pertanyaannya Mungkin Akan Cenderung Pertanyaan Tertutup Bisa Jadi Hanya Akan Memuat Pertanyaan Ya Dan Tidak Apakah Itu Boleh Boleh Tapi Apakah Itu Bisa Menggali Data Kembali Bagaimana Rekan Rekan Semua Untuk Melengkapi Dari Wawancara Ini Tidak Hanya Satu Teknik Saja Bisa Combine Dengan Teknik Yang Tapi Tetap Menjaga Jara Maksudnya Untuk Agar Tidak Ada Bias Agar Tidak Ada Subjektivitas Maka Wawancara Ini Membatasi Diri Sehingga Tidak Terlibat Lebih Jauh Terhadap Orang Orang Atau Responden Responden Di Dalam Fenomena Yang Dikaji Nah Wawancara Memberikan Penjelasan Secukupnya Pada Responden Tentang Tujuan Dari Wawancara Lalu Mengikuti Perdoman Ulutan Pertanyaan Penggunaan Kata Tidak Boleh Melakukan Improvisasi Nah Mengendalikan Wawancara Tapi Tidak Terlibat Tidak Sugestif Tidak Beropini Tidak Menginterpretasi Pertanyaan Ini mirip Seperti Interogasi Jadi Kita Sudah Ada Guidance Kita Sudah Ada Pertanyaan Kita Susun Mungkin Ada Sepuluh Bahkan Mungkin Dua Pertanyaan Kita Menggunakan Pertanyaan Itu Untuk Menggali Data Kalau Misalnya Kita Memang Menggunakan Wawancara Terstruktur Kita Menggunakan Wawancara Itu Yang Nantinya Akan Kita Jadikan Sebagai Bahan Data Tapi Memang Kalau Untuk Wawancara Terstruktur Ini Akan Cenderung Lebih Kaku Kemudian Informasinya Pun Juga Akan Cenderung Lebih Terbatas Jadi Teman-teman Rekan-rekan Sekalian Harus Tahu Kapan Saatnya Menggunakan Wawancara Terstruktur Kapan Saatnya Menggunakan Wawancara Semi Terstruktur Kapan Saatnya Menggunakan Wawancara Tidak Terstruktur Nah Itu Semua Diserahkan Kepada Bagaimana Rekan-rekan Semua Dalam Memandang Fenomena Yang Akan Dikaji Ini Pakai Wawancara Terstruktur Cukup Untuk Mendapatkan Hasilnya Silahkan Oh ini Kayaknya Gak Bisa Pakai Terstruktur Harus Pakai Semi Terstruktur Atau Bahkan Mungkin Yang Tidak Terstruktur Silahkan Karena Semua Teknik Itu Memiliki Kelebihan Dan Kelemahannya Masing-masing Kalau Terstruktur Mungkin Akan Lebih Rigid Lebih Tertata Lebih Sistematik Dan Juga Waktu Akan Lebih Dapat Diprediksi Predictable Hanya Saja Mungkin Kedalaman Datanya Yang Tidak Terlalu Dapat Kita Andalkan Tapi Kalau Misalnya Menggunakan Yang Semi Atau Bahkan Mungkin Yang Tidak Terstruktur Kedalaman Data Bisa Jadi Adalah Poin Poin Yang Akan Teman-teman Dapatkan Sehingga Bisa Menunjang Hasil Penelitian Tapi Dari Sisi Waktu Kemudian Juga Dari Sisi Dinamika Interaksi Selama Wawancara Ini Suma Akan Bergantung Kepada Rekan-rekan Sekalian Dalam Mengasah Kepekaan Dalam Mengasah Kepekaan Dan Sensitifitas Terhadap Informasi Informasi Yang Didapatkan Oleh Para Responden Nah Ini Kelebihannya Setiap Responden Mendapat Pertanyaan Yang Sama Jadi Ada Lima Ada Enam Ada Tujuh Sama Sama Pertanyaannya Varisi Jawaban Akibat Variasi Pertanyaan Dapat Dihindarkan Jadi Sudah Sudah Kayak Ada Template Ya Kesalahan Akibat Masalah Teknis Dapat Dikurangi Lalu Kelamah Respon Yang Diberikan Bersifat Rasional Sehingga Kemampuan Untuk Mengungkap Dimensi Emosional Fenomena Menggunakan Wawancara Terstruktur Kita hanya akan Mendapatkan Ujungnya Kita hanya akan Mendapatkan Tampak Luarnya Saja Kita hanya akan Mendapatkan Gambaran Umumnya Saja Tapi Secara Internal Lebih Dalam Terhadap Fenomena Itu Maka Itu Masih Dipertanyakan Bisa Apat Tidak Masuk Sejauh Itu Menggunakan Konteks Wawancara Terstruktur Sumber Kesalahan Wawancara Dalam Konteks Wawancara Terstruktur Disini Jawaban Terpengaruh Sosial Desirability Responden Cenderung Vaking Bad Atau Vaking Good Ini Bisa Terjadi Di Semua Bukan Hanya Terstruktur Bahkan Semi Dan Tidak Terstruktur Pun Juga Sama Hanya Saja Karena Karena Di Wawancara Terstruktur Kita Sudah Ada Paduan Yang Kita Ikuti Maka Peluang Kita Untuk Mengkonfirmasi Itu Kecil Sedangkan Kalau Di Wawancara Yang Lain Kita Bisa Lakukan Improvisasi Sehingga Peluang Kita Untuk Mengkonfirmasi Itu Juga Semakin Tinggi Jika Wawancara Wawancara Dibukan Bentuk Questionnaire Penggunaan Kata Menjadi Kurang Tepat Karena Kita Lihat Dari Sisi Responden Kalau Responden Itu Adalah Orang-orang Yang Mungkin Secara Pendidikan Kurang Kurang Apa Ya Kurang Secara Pendidikan Kurang Maka Questionnaire Atau Pilihan Katanya Bisa Jadi Tidak Mereka Pahami Kalau Tidak Dipahami Maka Bisa Jadi Mereka Memberikan Jawaban Yang Juga Tidak Sesuai Dengan Konteks Pertanyaan Yang Kita Berikan Sehingga Informasi Yang Kita Peroleh Pun Tidak Sesuai Dengan Harapan Akhirnya Kembali Kualitas Penelitian Berarti Baik Itu Instrumen Maupun Waktu Pengumpulan Datanya Pun Tidak Memenuhi Ases Kualitasnya Sehingga Kualitas Penelitian Yang Dilauan Pun Juga Dibertanyakan Jika Wawancara Kurang Tepat Menggunakan Teknik Pertanya Misalnya Menggunakan Penambahan Gata Yang Kurang Tepat Nah Itu Juga Menjadi Sumber Kesalahan Oleh Karena Itu Memang Dalam Setiap Metode Penelitian Bukan Hanya Konti Dan Kuali Peneliti Itu Harus Mengasah Kemampuannya Untuk Berinteraksi Berinteraksi Menggunakan Kalimat Tanya Menggunakan Kalimat Kalimat Yang Bisa Mengungkap Informasi Informasi Yang Diharapkan Jangan Jangan Menggunakan Kalimat Kalimat Hasilnya Mengarangkan Kita Kepada Indimasi Ambigu Lalu Wawancara Tidak Terstruktur Secara Definisi Mungkin Tidak Perlu Saya Jelaskan Yang Jelas Jika Wawancara Tidak Terstruktur Ini Wawancara Yang Dia Memiliki Perbedaan Yang Sangat Jauh Dengan Yang Terstruktur Artinya Dalam Konteks Pelaksanaan Tekniklnya Kemudian Juga Tujuan Tadi Sudah Dijelaskan Di awal Bahwa Wawancara Terstruktur Lebih Berfokus Kepada Kita Untuk Memahami Fenomena Yang Ada Karena Memahami Fenomena Yang Ada Berarti Bukan Hanya Mendapatkan Informasi Dalam Konteks Penjelasan Umum Namun Juga Secara Emosional Spiritual Belief Dari Responden Yang Menjadi Sumber Informasi Kita Nah Untuk Mendapatkan Informasi Itu Ada Seperti Ini Jadi Ada Setting Ada Bahasa Dan Budaya Penampilan Diri Menemukan Responden Mendapatkan Kepercayaan Memantapkan Repo Dan Mengumpulkan Data Empirik Jadi Kedelapan Ketujuh Ketujuh Instrumen Ini Merupakan Instrumen Yang Perlu Rekan Rekan Ketujuh Elemen Ini Merupakan Elemen Yang Perlu Rekan Rekan Semua Miliki Yang Pertama Adalah Setting Kita Harus Menguasai Setting Setting Apa Setting Tempat Setting Lokasi Setting Situasi Apakah Memungkinkan Kita Wawancara Sekarang Jangan Sampai Karena Kita Meneliti Kita Set Kondisi Jangan Jangan Respondan Kita Sedang Sedih Sedang Marah Sedang Mereka Pukiran Terus Kita Memaksakan Diri Untuk Menggali Data Jangan Kita Harus Bisa Melihat Setting Dan Jika Memang Kondisinya Memang Kena Wawancara Kita Pastikan Apakah Lokasinya Mendukung Untuk Menggali Data Jangan Jangan Apa Jangan Ajak Wawancara Mungkin Di Tempat Yang Rame Yang Bising Yang Terganggu Banyak Distraksi Mungkin Diajak Ketempat Yang Tenang Diajak Ketempat Yang Bisa Fokus Terhadap Apa Yang Disampaikan Lalu Bahasa Dan Budaya Setiap Orang Memiliki Bahasanya Memiliki Budaya Maka 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 Perlu Untuk Menerapkan Toleransi Misalnya Mau diwawancara Adalah Orang Madura Terus Kita Saat Wawancara Dengan 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 Madura Kita Ketawa Karena Logatnya Wah Itu Tidak Boleh Kita Harus Respek Kita Harus Toleransi Dengan Setiap Keragaman Yang Ada Karena Jangan 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 Salah Karena Memang Itu Yang Juga Di Lapangan Kadang Kadang Kita Secara 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 Kemanusiaan Masih Kurang Bisa Menerapkan Toleransi Kepada Orang Lain Masih Ada Anggapan Persepsi Stereotype Labeling Stigma Kepada Orang Orang Yang Berbeda Baik Secara Bahasa Maupun Budaya Dengan Kita Itu Yang Harus Kita Singkirkan Sebagai Seorang Peneliti Apalagi Dalam Konteks Kualitatif Yang Harus Benar Benar Involve Dengan Respondernya Lalu Yang Ketiga Penampilan Diri Penampilan Diri Disesuaikan Dijaga Jika Memang Konteks Teman Teman Mau Turun Kelapangan Meneliti Konteks Sosial Jadi Sesuaikan Pakaian Pakaian Kasual Aja Jangan Pakaian Formal Menggunakan Just Dandasi Karena Pasti Tidak Akan Sesuai Dengan Konteks Sosialnya Gunakan Aja Pakaian Yang Kasual Yang digunakan Jadi Misalnya Menggunakan Pakaian Caranya Panjang Terus Baju Kaos Jadi Kesannya Santai Kasual Karena Penampilan Teman Teman Semua Ini Akan Mempengaruhi Bagaimana Responden Kita Menilai Menilai Diri Kita Apakah Apakah Merupakan Pribadi Atau Seseorang Yang Bisa Bisa Untuk Di Dipercaya Menyimpan Informasi Ini Atau Tidak Lalu Yang Berikutnya Adalah Menemukan Responden Untuk Informan Ini Ini Juga Penting Untuk Untuk Mendapatkan Informan Untuk Responden Jadi Kita Harus Melihat Dulu Fenomen Temukan Dulu Fokus Lalu Kita Mencoba Mencari Informasi Mengenai Responden Responden Yang Memiliki Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Helf Maaf Tadi Ada Ada Pak Ikan Laut Oke Saya Lanjutkan Lagi Kemudian Mendapatkan Kepercayaan Iya Ini Memakan Waktu Untuk Mendapatkan Kepercayaan Apalagi Teman 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 Orang Orang Dalam Orang Orang Yang Limpung Dalam Penamina Itu Hal Komunikasi Kita Juga Berbeda Sehingga Kita Masih Menyesuaikan Diri Kita Masih Membutuhkan Waktu Untuk Mendapatkan Trust Dari Mereka Sehingga Mereka Pada Akhirnya Mau Memberikan Atau Menyampaikan Informasi Yang Kita Harapkan Lalu Memantapkan Repo Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dengan Repo Bagaimana Kita Menjalin Kedekatan Dengan Repo Jadi Intinya Repo Itu Sebenarnya Ini Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Menumbuhkan Rasa Aman Dan Nyaman Kepada Informan Sehingga Mereka Memiliki Trust Kepada Kita Dan Pada Akhirnya Mereka Mau Untuk Menyampaikan Informasi Apa Yang Kita Harapkan Dari Mereka Lalu Mengumpulkan Data Empiri Meskipun Kualitatif Tapi Kita Juga Datanya Harus Empiri Jadi Setiap Data Itu Harus Dapat Kita Buktikan Kebenarannya Kita Harus Ada Data Kita Harus Ada Fakta Bukti Bukti Buktinya Faktanya Apa Lalu Bukti Pendukungnya Apa Itu Yang Harus Kita Miliki Dan Kita Pegang Oleh Karena Itu Dalam Wawancara Kita Perlu Untuk Memiliki Memiliki Alat Yang Bisa Menjadi Bukti Kita Bahwa Kita Sudah Melakukan Kita Melakukan Tersebut Misalnya Menggunakan Voice Recorder Menggunakan Rekaman Suara Dan Kode Etiknya Menggunakan Rekaman Suara Kita Izin Terlebih Dahulu Izin Kepada Responden Kita Mohon Izin Untuk Menjelannya Wawancara Pada Hari Ini Jika Responden Yang Maka Silahkan Direkam Jika Tidak Jangan Direkam Silahkan Untuk Bernegosiasi Mungkin Bisa Menggunakan Metode Yang Lain Kalau Misalnya Tidak Saya Rekam Apakah Saya Catat Misalnya Sehingga Intinya Rekan Rekan Bisa Menunjukkan Data Bisa Menunjukkan Fakta Bisa Menunjukkan Bukti Bahwa Sudah Melakukan Atau Telah Melakukan Gagetan Tersebut Dengan Responden Memungkinkan Penyesuaian Pertanyaan Pada Kasus Individual Tidak Terstruktur Itu Kayak Tumbuhan Menjaga Jadi Kita Bisa Arahkan Kita Bisa Bentuk Dia Semau Kita Saking Luwes Cara Kita Untuk Berinteraksi Dalam Ketika Wawancara Dengan Responden Lalu Memungkinkan Penggalian Secara Mendalam Hal-hal Yang Tampak Relevan Dan Produktif Kita Bisa Menggali Berbagai Macam Hal Yang Dia Kita Rasa Ada Ini Ada Ada Hubungannya Dengan Fenomen Yang Kita Kaji Yang Mungkin Sebelumnya Tidak Bayangan Sana Tapi Tiba-tiba Setelah Berjalannya Waktu Ada Insight Baru Ada Pemahaman Baru Oh Iya Ini Kayaknya Ada Hubungan Sebenih Bisa Kita Jadikan Tambahan Nah Ini Kelemahannya Hasil Dari Semua Responden Tidak Selur Sama Iya Tidak Selur Sama Karena Pengalaman Latar Belakang Peristiwa Lalu Kemudian Situasi-situasi Yang Dialami Setiap Orang Beda-beda Misal Saya Tanya Tadi Pagi Kamu Jaman Makan Masa Sarapan Apa Saya Sarapan Pagi S Saya Sarapan Sarapannya Bubur Ayam Saya Tidak Sarapan Sarapan Hati Jadi Berbagai Macam Jawaban Yang Bisa Muncul Dari Masing-masing Responden Dan Hasilnya Memang Tidak Tidak Selalu Sama Ada Yang Hasilnya Sesuai Dengan Fenomenanya Kadang-kadang Juga Ada Yang Tidak Karena Ini Disesuaikan Dengan Terbilang Pemonek Untuk Memproses Setempat Masih Yang Beda Coba Gali Ada Perbedaan Besar Data Yang Diperoleh Perbedaan Besar Data Ini Gini Antara Individu Informan Yang Satu Dengan Nilain Ini Bisa 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 Beda Besaran Datanya Ada Kalau Untuk Individu A Misalnya Data Yang Diperoleh Itu Cakupannya Bisa Dua Tiga Halaman Sedangkan Individu Yang Beda Halaman Ini Kenapa Beda Bisa Jadi Karena Memang Yang Tadi Pengalaman Atau Mungkin Dari Sisi Kepribadian Mungkin Kalau Yang B Lebih Jenderal Tertutup Introvert Misalnya Atau Masih Membutuhkan Waktu Untuk Menumbukan Rasa Kepercayaan Sehingga Memang Waktunya Lebih Lama Sehingga Jika Dengan Individu A Dia Bisa Mendapat Informasi Tiga Halaman Hanya Dalam Jangka Waktu Sehari Sedangkan Dengan Individu B Jika Dia Ingin Mendapatkan Tiga Halaman Informasi A Ingin Mendapatkan Informasi Dalam Tiga Halaman Tadi Seperti Individu A Mungkin Butuh Waktu Seminggu Dua Minggu Lalu Materi Yang Sangat Relevan Mungkin Terlupakan Saking Menyenangkannya Percakapan Yang Terjadi Saat Lapangan Saking Dia Luasnya Sehingga Materi Yang Awalnya Mungkin Sudah Disiapkan Di Awal Atau Mungkin Yang Sudah Kita Coba Coba Bikin Gemberan Umumnya Sampai Lupa Karena Ternyata Informasi Yang Dalam Itu Begitu Masif Banyaknya Sehingga Kita Terdistraksi Dan Mengikuti Arus Dari Informasi Yang Disampaikan Alah Responden Bisa Seperti Itu Lalu Variasi Menyebabkan Konsistensi Rendah Jika Beberapa Pewawancara Mau Wawancari Responden Yang Sama Iya Karena Beberapa Pewawancara Mau Wawancari Responden Yang Sama Bisa Jadi Hasilnya Berbeda Responden Yang bertanya Adalah Si Doni Dan Si Indra Misalnya Respondenya Adalah A Doni Dan Indra Ini Memiliki Kemampuan Pengelolaan Bahasa Pengelolaan Informasi Keluasan Dalam Mengarahkan Wawancara Wawancara Berbeda Sehingga Mungkin Jika Si A Wawancara Dengan Si Doni Ini Bisa Menggali Datanya Dengan Cepat Terus Kemudian Juga Bisa Langsung To the Point Tapi Tidak Melenceng Jauh dari Fokus Tapi Tanya Dengan Si Indra Ini Dia Harus Muter Dulu Bahkan Mungkin Muter Muternya Sampai Gak Ujung Mau Muter Kemana Nah Itulah Kenapa Bisa Jadi Informasi Yang Ditemukan Oleh Doni Dan Indra Muaranya Sama Tapi Ada Detail Detail Yang Mungkin Tidak Ditemukan Doni Didapatkan Oleh Indra Karena Indra Diajak Muter Muter Sehingga Indra Bisa Banyak Punya Detail Tentang Proses Dia Membutuhkan Waktu Yang Lama Tapi Semua Ini Kembali Lagi Kepada Peneliti Sebagai Instrumen Utama Jadi Jika Instrumen Utamanya Penelit Ini Mampu Untuk Mengekstrak Atau Dia Mampu Untuk Menggali Data Dengan Baik Dia Mampu Untuk Mampu Wawancara Yang Kompeten Dalam 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 Bawancaranya Maka Bisa Dalam Proses Bawancaranya Tidak Terlalu Melakukan Lama Sehingga Memfasilitasi Memfasilitasi Bawancara Dalam Konteks Kualitatif Baik Pada Terstruktur Semi Terstruktur Terstruktur Itu Memang Diwawancara Tidak Terstruktur Itu Tidak Melebar Tidak Fokus Sama Tetap Tetap Apaan Apaan Tetap Dapat Fokus Kepada Permasalahan Utama Yang Kita Gari Lalu Memang Lupa Yang Manusia Tempatnya Lupa Kalau Misalnya Dia Tidak Lihat Tidak Tidak Cetatan Tidak Ada Pengingat Tidak Reminder Bisa Jadi Saking Banyak Informasi Tidak Tumpuk Akhirnya Lupa Menanyakan Informasi Informasi Yang Mungkin Itu Lalu Yang Ketiga Meningkatkan Wawancara Sebagai Metode Yang Hasilnya Menuhi Prinsip Komparabilitas Jadi Dengan Adanya Pedoman Kita Nanti Bisa Berbeda Nah Kita Bisa Meng Compare Karena Instrumen Awal Yang Kita Gunakan Sama Nah Ini Ini Adalah Cara Penyusunan Pedoman Wawancaranya Membuat List Semua Variable Yang Ada Atau Membuat List Semua Fokus Penelitian Yang Ada Lalu Memilih Atau Menentukan Cakupan Serta Batasan Masalah Yang Diteriti Yang Ketiga Fokus Pada Masalah Yang Keempat Membuat List Dari Variable Atau Fokus Yang Terkait Dengan Fokus Masalah Tersebut Lalu Yang Kelima Tentukan Topik Sebagai Unit Analisanya Nomor 6 Tentukan Informan Lalu Nomor 7 Menyusun Pedoman Wawancara Dengan Menggunakan Daftar List Sebelumnya Sebagai Masukan Nah Saya rasa Untuk Menyusun Pedoman Wawancara Ini Rakan-rakan Sudah 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 Menguasai Karena Sudah Mkwawancara Nah Tapi Untuk Berkaitan Dengan Metode Penelitian Kualitatif Disini Memang Pedoman Wawancara Ini Memang Memang Akan Lebih Banyak Dilakukan Bagi Mereka Yang Akan Melakukan Wawancara Menggunakan Teknik Terstruktur Semi Terstruktur Sebenarnya Tidak Perlu Pedoman Tapi Jika Membuat Tidak Masalah Memang Tidak Diwajibkan Dalam Teknik Tersebut Untuk Membuat Pedoman Wawancara Karena Nanti Pada Akhirnya Juga Akan Mengalir Bebas Untuk Pertanyaannya Membuat List Semua Variable Yang Ada Jadi Menemui Suatu Fenomena Dalam Anak Terlantar Tadi Nah Ini Kita Mau Lihat Dari Sisi Apa Memang Berpikir Misalnya Emosional Pengendalian Dirinya Pengelolaan Emosinya Tumbuh Kembang Atau Apa Jadi Silahkan Dibuat Variable Atau Mungkin Subfokus Apa Nah Setelah Itu Memilih Dan Menentukan Cakupan Serta Batasan Masalah Yang Diteliti Nah Ini Tentukan Dari Variable Variable Itu Mana Yang Menjadi Batasannya Mana Menjadi Cakupannya Mana Menjadi Poin Poin Krusial Yang Kita Teliti Lalu Setelah Kita Dapatkan Itu Kita Fokus Dengan Masalahnya Kita Fokus Mengkaitkan Antara Subfokus Tersebut Misalnya Pengelolaan Emosi Pengendalian Emosi Pada Anak Terlantar Yang Menyebabkan Apa Jadi Kita Fokus Pengelolaan Emosinya Dari Anak Terlantar Serta Potensi Apa Yang Terjadi Terhadap Atau Mungkin Dampak-dampak Apa Saja Yang Terjadi Jika Pengelolaan Diti Ini Pada Anak Terlantar Terganggu Misalnya Atau Bermasalah Lalu Membuat List Dari Variable Yang Terkait Pada Fokus Masalah Jadi Bikin List Variable Tentukan Topik Sebagai Unit Analisis Maksudnya Topik Sebagai Unit Analisis Adalah Kita Menentukan Topik Misalnya Pengendalian Emosi Pada Anak Terlantar Dan Potensi Terhadap Munculnya Perilaku Perilaku Misalnya Perilaku Vandalism Misalnya Nah Jadi Perilaku Vandalism Terus Juga Pengelolaan Pengendalian Emosi Ini Menjadi Sebuah Topik Yang Nantinya Akan Kita Jadikan Bahan Analisa Saat Sudah Masuk Di Bab 5 Eh Bab 4 Di Laporan Melitian Kita Ya Kan Mengkaji Antara Fenomena Yang Ditemui Dengan Subfokus Yang Sudah Tentukan Subfokus Dan Subfokus Dan Subfokus Yang Sudah Tentukan Serta Dengan Dampak Dari Dampak Dari Pengendalian Emosi Fokus Tadi Yang Kita Kaji Setelah Kita Dapatkan Itu Maka Kita Tentukan Informannya Siapa Lalu Menyusun Perdoman Wawancara Dengan Menggunakan Daftar List Sebelumnya Sebagai Masukan Oke Ini Ya Untuk Perdoman Wawancara Baik pada Wawancara Terstruktur Di Ada Perbedaan Karena Memang Pada Wawancara Terstruktur Tentukan Tentukan Tujuan Wawancaranya Apa Batasannya Dari Tujuan Operasional Jabarkan Operasional Tujuan Dalam Rincian Lalu Tanyakan Dari Diri Mengapa Mengajukan Suatu Pertanyaan Ini Untuk Yang Terstruktur Tentukan Tujuan Wawancara Jabarkan Tujuan Dalam Garis Besar Informasi Yang Ingin Diperoleh Lalu Tidak Perlu Ada Pertanyaan Rinci Gunakan Perdoman Bahwa Peneliti Wawancara Adalah Alat Untuk Bagian Wawancara Terstruktur Gunakan Atau Di Mindset Bahwa Peneliti Adalah Alat Sehingga Pertanyaan Pertanyaan List Dari Setiap Informasi Yang Kita Pertanyaan Di Lapangan Yang Bisa Kita Improvisasi Nah Wawancara Tidak Terstruktur Tentukan Tujuan Wawancara Sama Karena Masing-masing Nanti Akan Kembali Kepada Tujuannya Jadi Setelah Kita Buat Rumusan Masalah Kita Kembali Kepada Materi Yang Sebelumnya Yang Minggu Lalu Kita Buat Rumusan Masalah Kita Buat Judul Kita Buat Latar Belakang Kita Buat Fokus Permasalahan Kemudian Nanti Pada Fokus Setelah Fokus Kita Membuat Tujuan Tujuannya Apa Kemudian Jabarkan Tujuan Dalam Garis Besar Jadi Ingin Mencapai Apa Saja Dalam Penelitian Ini Cukup Dibuat Garis Besarnya Tidak Perlu Ditar Linci Karena Nantinya Pun Dilapangan Bisa Jadi Berubah Tidak Perlu Ada Pertanyaan Linci Gunakan Perdoman Bahwa Peneliti Atau Wawancara Adalah Alat Utama Oke Nah Kemudian Kita Masukkan Wawancara Kelompok Satu Wawancara Dengan Lebih Dari Satu Responder Wawancara Kelompok Itu Adalah Wawancara Yang Terjadi Jika Kita Ingin Mendapatkan Informasi Atau Mengkolek Informasi Dari Sekian Orang Dalam Waktu Yang Sama Nah Untuk Wawancara Jadi Dua Kita Fokus Kepada FGD Dan LGD Fokus Group Discussion Dan Leaderless Group Discussion Sebenarnya Masih Masih Ada Lagi Jenis Yang Lain Misalnya Seperti Brainstorming Atau Mungkin Consuling Kelompok Nah Itu Itu Selasa Lupa Artinya Wawancara Kelompok Itu Lepas Penggalian Data Apakah Apakah Dalam Dua Dan Tiga Bisa Tapi Bisa 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 Sembilan Memang Memang Halistik Selahkan Diserahkan Dua Tiga Empat Lima Ada Dua Jenis Wawancara Kelompok Yang Hari Yang Yang Tapi Kita Lampu Pada Yang Fokus Discussion Jadi Kelompok Homogen Pemandu Berfungsi Sebagai Fasilator Topik Sesuai Demak Sedang Tanpa Ada Pemandu Sesuai Dengan Akhir Ini Kelompok Ada Mana Seperti Di ILC Tapi Itu Kelompoknya Beragam Ada Dari Polisi Ada Dari Pemerhati Limpuan Dan Seterusnya Tapi Misalnya Kita Anggap Semuanya Homogen Ada Ada Fasilitator Ada Pemandunya Yang Mengarahkan Jalan Acara Lalu Topik Sesuai Dengan Agenda Maka FGD Sedangkan LGD Adalah Kita Berikan Kelompok Ini Topik Bahasan 5 Orang Misalnya Kita Berikan Topik Yang Perlu Dibahas Setelah Kita Berikan Topik Yang Dibahas Kita Ini Hanya Kiasa Kita Keluar Dari Grup Kita Mengamati Dari Luar Apa Ikut Campur Apa Yang Terdiri Dalam Grup Itu Jadi Seperti Apa Apakah Nanti Akan Ada Yang Mengambil Ancang Untuk Memimpin Jalannya Diskusi Atau Tidak Atau Bahkan Mungkin Nanti Akan Ada Debat Atau Nanti Akan Ada Saling Senggah Menyanggah Yaitu Kita Biarkan Kita Fungsinya Hanya Sebagai Observer Dalam LGD Tapi FG Memandu Artinya Kita Bisa Memberikan Arahan Kita Boleh Mempersilahkan Kita Juga Boleh Melarang Seseorang Untuk Menyampaikan Pendapatnya Itu Yang FG Tentang Populasi Diinginkan Lalu Juga Berkaitan Dengan Definisi Metode Kualitatif Mendalam Yang Mengumpulkan Sejumlah Orang Dalam Kelompok Kecil Yang Homogen Biasanya Jika Kelompok Difasilitasi Dengan Baik Maka Dapat Ditemukan Bagaimana Dan Mengapa Timbul Perilaku Perilaku Tertentu Pada Manusia Yang Berkaitan Dengan Konteks Yang Akan Diteliti Saya Ambil Contoh FGD Dalam Kelompok Homogen Misalnya Kelompok 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 Korban Perlecehan Seksual Misalnya Kemudian Dalam Konteks Kelompok Ini Kita Meminta Para Korban Saling Memberikan Informasi Kita Coba Berikan Mereka Stimulasi Topik Sehingga Nanti Mungkin Bisa Saling Melengkapi Berkaitan Dengan Perlakuan Apa Saja Atau Mungkin Mereka Menyadari Karakteristik Seperti Apa Yang Terjadi Karakteristik Orang Orang Seperti Apa Yang Potensi Menjadi Seorang Pelaku Pelajaran Seksual Itu Akan Lebih Menarik Dan Mungkin Akan Lebih Akurat Karena Yang Merumuskan Ciri-ciri Seseorang Yang Memiliki Potensi Menjadi Seorang Pelaku Pelajaran Seksual Tahu Seperti Apa Ciri-ciri Kemudian Kapan Menggunakan FGD Yang Pertama Ketika Topik Atau Material Wancaranya Membutuhkan Pemahaman Lebih Lanjut Yang Kedua Ada Gap Komunikasi Antar Grup Yang Ketiga Menyingkap Suatu Fakta Yang Sulit Diungkap Dengan Metode Lain Yang Keempat Pengungkapan Suatu Sikap Secara Lebih Akurat Terutama Sikap Yang Dipengaruhi Oleh Norma Sosial Saya Rasa Disini Sudah Bisa Dipahami Jadi Misalnya Untuk Topiknya Ternyata Kalau Sedari Wancara Masih Kurang Oke Kita Lanjut FGD Atau Ada Gap Komunikasi Jadi Ada Informasi Nomasi Yang Timpang Yang Gak Seimbang Antara Satu Orang Dengan Orang Lain Atau Menyingkap Satu Fakta Yang Sulit Diungkap Dengan Metode Metode Yang Lain Sehingga Perlu Diungkap Dengan FGD Oke Nah Kapan Tidak Menggunakan FGD Yang Pertama Jika Mengandung Beban Emosi Jadi Kecuali Ini Fokusnya Bukti Tadi Misalnya Kecuali 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 Aspek Yang Diungkap Tidak Terlalu Kritis Tidak Terlalu Sensitif Yang Bisa Memicu Timbulnya Konflik Tidak Digunakan Ketika Dipandang Kurang Ekonomis Yang Harus Mendatangkan Orang Orang Dan Mungkin Kita Tidak Ada Budget Untuk Melakukannya Lalu Jika Tidak Dilakukan Kapan Tidak Menggunakan Jika Dibutuhkan Konferensial Tidak Sifatnya Rahasi Maka Sepertinya Dibutuhkan Oke Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Jadi Dalam FGD Ada Beberapa Hal Ada Sekitar 8 Hal Yang Pertama Peserta Lampas Harus Mempunyai Satu Yang Dikemukakan Tentang Topik Yang Dipilih Lalu Yang Kedua Peserta Terlalu Banyak Berakibat FGD Tidak Terkontrol Tadi Ada 6 Sampai 12 Lalu Peserta Terlalu Sedikit Dapat Menimbulkan Kekakuan Informasi Terlalu Sedikit Interaksi Kelompok Dinamis Karena Kalau Sedikit Cenderung Lebih Gampang Menyetujui Oh Iya Oke Saya Juga Setuju Tapi Kalau Kelompok Banyak 6 Sampai 12 Biasanya Akan Timbul Dinamika Ada Yang Setuju Ada Jumlah Peserta Sebaiknya 4 Sampai 8 Ini Memang Cukup Variatif Ada Yang Bilang Tadi 6 Sampai 12 Ada Yang Bilang 4 Sampai 8 Tapi Memang Begini Jika Peserta Kurang Dari 4 Atau Lebih 12 Sebaiknya Tidak Menggunakan Istilah FGD Bisa Menggunakan Istilah Yang Lebih Besar Misalnya Seminar Atau Mungkin Diskusi Akbar Intinya Adalah Kita Ambil Amannya Amannya Adalah 6 Sampai 12 Itu Untuk Amannya Karena Kalau Hanya 4 Di bawah 4 Itu Resikonya Mereka Untuk Terjadi Dinamika Sangat Rendah Pemandu Berperan Sebagai Fasilitator Tidak Boleh Memberikan Pendapat Seperti Pakar Dan Tidak Boleh Mengarahkan Jawaban Tidak Boleh Menguruhi Tidak Boleh Menceramai Kita Hanya Boleh Untuk Mengarahkan Saja Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Pendapat Anda Keliru Tidak Boleh Itu Delahak Dari Para Peserta Kita Hanya Sebagai Pemandu Lalu FGD Perlu Dilakukan Secara Serial Tidak Cukup Hanya Satu Kelompok Saja Waktu 60 Sampai 90 Menit Jadi FGD Ini Mungkin Bisa Dilakukan 2 Sampai 3 Kali Untuk Melakukan Validasi Dari Informasi Informasi Yang Dikali Lalu Apa Saja Yang Dibutuhkan Disini Dibutuhkan Adalah Satu Pemandu Atau Fasilitator Atau Moderator Lalu Juga Ada Observer Serang Pengamat Yang Nantinya Juga Bertugas Sebagai Pencet Jalanya Berlusi Lalu Responden Perlu Beradaan Peran Dan Keberadaan Tidak Diharapkan Berperan Dapat Terlibat Dengan Pemandu Tidak Melihat Poin Serta Menyerankan Pertanyaan Baru Lupakan Pertanyaan Yang Membantu Memerima Hal Yang Muncul Nah Jika Dikertakan Maka Tulis Juga Boleh Nah Ini adalah Keterampilan Yang Perlu Dikuasai Oleh Pemandu Atau Fasilitator Yang Pertama Keterampilan Mengembang Dinamika Kelompok Jadi Lalu Yang Kedua Kepakaan Sosial Yang Ketiga Keterampilan Memfasilitasi Yang Kepat Keterampilan Mengungkapkan Permasalahan Jadi Kalau Kalau kita Pemandunya Kaku Tidak Paham Tidak Paham Situasi Tidak Paham Fenomena Terus Juga Kita Tidak Terhadap Dinamika Yang terjadi Di tengah Tengah Kelompok Kita Maka Diskusinya Tidak Akan Berlangsung Dengan Baik Nah Bedanya Antara Fokus Oke Ini Mungkin Jangan Pertanyaan Bisa Dijak Sebagai Tambahan Poin Apa Beda Apa Bedanya Antara Fokus Group Discussion Dengan Diskusi Biasa Silahkan Ini Saya kasih Poin 5 Jika Ada Yang Bisa Jawab Saya Kasih Tambahan Poin 5 Untuk Partisipasi Pada Pertemuan 5 Ini Sesuai Pertemuannya Jadi Jika Ada Yang Mungkin Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Nanti Akan Saya Beri Poin 5 Jika Bisa Menjawab Beda Dari Beda Dari Diskusi Dengan Fokus Group Discussion Itu Apa Oke Lanjut Tugasnya Apa Disini Memulai Diskusi Lalu Yang Kedua Membangun Hubungan Yang Baik Memberi Semangat Kepada Peserta Lalu Mendengarkan Dengan Cermat Nah Ini Bisa Dibaca Nanti Cepat Luas Nah Ciri Ciri Memang Ciri 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 Karena Memang Teorinya Banyak Jadi Ada Yang Mengatakan 6 12 48 Tapi Tidak Lebih 10 Orang Tapi Kalau Saya Pribadi Kita Ambil Amanya 6 12 12 Nah Oke Ini Ciri Ciri Mungkin Bisa Dibaca Mungkin Bisa Ditelah Sendiri Jadi Wawancaranya Dalam Lumpa Kecil Tidak Melebihi 10 12 Orang Dikendalikan Oleh Seorang Pemimpin Atau Fasilitator Apa Yang Diperhatikan Adalah Interaksi Bisa Digabungkan Metode Survey Diskusi Dicatat Sebagai Mana Adanya Termasuk Igen Kejadian Yang Tadi Lalu Transkripsi Diskusi Diolah Menjadi Data Memilih Siapa Yang Terlibat Dalam FGD Nah Yang Terlibat Dalam FGD Ini Terkadang Bukan Hanya Mereka Yang Mengalami Atau Yang Involve Dalam Fenomen Yang Kita Teliti Tapi Juga Bisa Melibatkan Orang Lain Jadi Pakar Misalnya Seorang Pakar Yang Dia Ahli Dalam Bidang Tersebut Atau Praktisi Yang Memiliki Pengalaman Atau Kepedulian Terhadap Fokus Masalah Responden Kita Tokoh Tokoh Otoritas Masyarakat Awam Yang Tidak Tahu Menau Dengan Masalah Tapi Ikut Melasakkan Perosalahan Yang Sebenarnya Ini Orang Orang Atau Siapa Saja Yang Bisa Terlibat Dalam FGD Oke Ini Adalah Akhir Dari Pemaparan Terkait Dengan Pertemuan 5 Yang Berkaitan Dengan Teknik Pengumpulan Data Pertama Nah Dari Teknik Pengumpulan Data Ini Rekan Rekan Silahkan Ada Penugasan Penugasannya Ini Saya Beri Waktu Satu Minggu Dari Sekarang Silahkan Membuat Kelompok Kemudian Kelompok Ini Silahkan Untuk Membuat Pedoman Wawancara Oh Gini Silahkan Untuk Membuat Pedoman Wawancara Dan Juga Membuat Atau Merancang Merancang Suatu Fokus Group Discussion Jadi Cukup Rancangan Saja Karena Seperti Seperti Apa Seperti Seseran RPS Kita Pada Pertama 5 Ini Teman Teman Silahkan Untuk Membuat Suatu Pedoman Wawancara Dan Juga Merancang Merancang Suatu Fokus Group Discussion Nah Apa Yang Perlu Saya Atau Fenomena Apa Fenomenanya Silahkan Disesuaikan Saja Boleh Menggunakan Fenomena Yang Kemarin Sudah Dituliskan Sebagai Tugas Di Pertemuan Empat Atau Mungkin Mau Mencari Fenomena Yang Baru Silahkan Saya Bebaskan Kepada Masing-masing Kelompok Untuk Kelompok Disini Beranggotakan 2-3 Orang Saja Jadi Dari 2-3 Orang Silahkan Membuat Pedoman Wawancara Lalu Membuat Rancangan Fokus Group Discussion Untuk Rancangan Fokus Discussion Seperti Apa Rancangannya Misalnya Kita Menuliskan Dulu Untuk Fenomenanya Yang terjadi Apa yang Kita Mau Pahami Kemudian Dari Fenomena Itu Apa yang Mau kita Gali Tujuannya Apa Saja Lalu Kemudian Daftar Pertanyaannya Apa Saja Lalu Siapa Yang Kita Undang Dan Seterusnya Tadi Sudah Ada Di Slide Tinggal Rekan Rumuskan Saja Bagaimana Nanti Rancangannya Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Pada Pertemuan Kelima Ini Jumpa Lagi Di Pertemuan Berikutnya Kita Secara Sinkronus Membahas Teknik Pengumpulan Data Yang Kedua Observasi Dan Dokumentasi Selamat Pagi Semuanya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih